Ratusan jemaah dari berbagai daerah Senin malam berdatangan ke Komplek Pemakaman Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bugor untuk mengikuti acara haul tokoh nasional dan tokoh agama Kiai Haji Dr. Idam Khalid ke-13. Acara tersebut terlihat hadir mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, para ulama Umaro Habib dan tokoh masyarakat. Menurut para ulama sosok Kiai Haji Dr. Idam Khalid, salah satu tokoh nasional asal Kalimantan Selatan, juga dikenal sebagai Masyur Nadatul Ulama atau NU. Kelahiran tanggal 27 Agustus 1922 itu wafat pada tahun 2010 dan dimakamkan di Komplek Kiasan Pondok Pesantren Darul Quran Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bugor. Jasa mereka sangat dikenang oleh seluruh masyarakat yang ada di tanah air. Idam Khalid adalah seorang pelawan nasional yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sasra Ami Joyo II dan Kabinet Juanda. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR, DPR, bahkan oleh Presiden Soeharto yang dipercaya menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial Angkatan Darat Interim dan Ketua DPA. Dan sosok Idam Khalid kini diabadikan dalam pecahan uang Rp5.000. Sebetulnya baru yang pertama kali, tapi insya Allah kita akan mengadakan setiap tahun, menangkahannya insya Allah. Walaupun cuacanya kurang bagus, tapi Alhamdulillah yang hadir, Alhamdulillah cukup banyak. Dihadir oleh Pak Suri Adar Mali, mungkin banyak orang yang tahu di beliau. Kita yang tercinta ke Haji Idam Khalid adalah memaknai menumbuhkan rasa cinta kita kepada seorang ulama sekaligus ke Umar. Dia berpangkat untuk wali Allah. Jadi mudah-mudahan dengan haul yang ke-13 ini timbul dirah kita bahwa perjuangan ulama ini sungguh luar biasa. Apalagi ulama yang juga umara ini kan sudah sangat ditunggu-tunggu di nanti-nanti ulama. Mudah-mudahan dengan haul yang ke-13 ini melahirkan seorang ulama di negeri ini juga seorang pemimpin. Panitia penyelenggara dan tokoh agama berharap acara haul Idam Khalid ke-13 yang pertama kali dilaksanakan di pondok pesantren itu kedepannya akan terus ditingkatkan dan seluruh masyarakat di tanah air diharapkan bisa mengenang jasa para pahlawan. Dari Cisarua, Kabupaten Bogor, Sohanda Abriji melaporkan. Jalan sallallahu alaihi wa sallam.